Tepat sepekan peristiwa penemuan tujuh jasad mengambang di Kali Bekasi, keluarga Rido Darmawan, salah satu remaja tewas, mendatangi lokasi penemuan, melakukan doa bersama serta tabur bunga. Usai tabur bunga, kuasa hukum keluarga berharap polisi dapat objektif dan profesional dalam menangani perkara tujuh jasad tersebut. Keluarga yang terdiri dari ibu, kakak, paman, serta kuasa hukum almarhum ini melakukan doa bersama di pinggiran Kali, serta menaburkan bunga. Bertepatan dengan sepekan penemuan tujuh jenazah dan salah satunya Rido, paman korban menyebut kegiatan tabur bunga tersebut merupakan simbol perlawanan terhadap kegiatan tim perintis presisi dalam melakukan patroli hingga berujung penemuan tujuh jasad di Kali Bekasi. Sementara kuasa hukum keluarga mengatakan pihaknya masih mencari fakta-fakta apakah kematian Rido wajar atau tidak. Pihaknya telah meminta keterangan teman-teman Rido yang saat itu berhasil selamat. Polisi diminta objektif dan profesional menangani perkara tersebut. Pihaknya akan menempuh jalur hukum jika ditemukan kejanggalan. Ia meyakini Rido tidak hendak melakukan tawuran karena hanya izin ke orang tua untuk camping ke wilayah Bogor. Rido merupakan warga tambun Kabupaten Bekasi. Jasadnya telah berhasil diidentifikasi dan dimakamkan pihak keluarga pada Jumat pagi kemarin. Terima kasih telah menonton! Uah, sama lainnya.